Sampai simpang siur terpidana kasus narkoba Shephel Lee Corby hari ini banghirup udara bebas. Surat pembebasan bersyarat dari Menteri Hukum dan HAM telah diterima kanwil kumham Bali. Namun jika Corby melakukan pelanggaran maka pembebasan bersyarat Corby akan dicabut. Terpidana kasus narkoba Shephel Corby meninggalkan lapas kerobokan Bali Senin pagi. Corby dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Bali dengan pengawalan ketat petugas lapas dan Kejaksaan. Setibanya di kantor Kejaksaan, Corby menjalani selah terima dari pihak lapas kepada Kejaksaan, serta menandatangani dokumen wajib lapor Balai Permasyarakatan Bali. Pembebasan ini dilakukan setelah kakak anwil hukum dan HAM Bali menerima surat pembebasan bersyarat untuk Corby dari Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin Senin pagi. Menurut kakak anwil hukum dan HAM Bali Gusti Komang Adnyana, pembebasan Corby ini disertai berbagai persyaratan. Rencananya usai menandatangani dokumen pembebasan bersyaratnya, Corby akan menuju rumah kakaknya Mercedes Corby di Jalan Pantai Kute Gang Lotring No. 14. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan.